Ya, Bapak Mirsa Blomomora, terima kasih Anda masih bersama kami di Dialog Publik. Kita masih akan membahas mengenai dengan karya sastra dan juga kaum milenial. Tadi kita sudah membahas banyak dengan ketiga narasumber saya di sini. Dan kembali saya ingin bertanya kepada perwakilan kaum milenial. Ini juga mungkin kalau ada tanggapan dari Bapak berdua boleh disampaikan. Mengenai dengan sepertinya mulai hilang budaya untuk mengadakan lomba menulis. Ini juga mungkin salah satu yang menjadi penyebab bahwa minat menulis dan membaca pada kaum kita sekarang ini mulai menurut. Saya ingin tanya kepada Bung Amuga, ringan saja sih sebenarnya. Pernahkah mengikuti lomba menulis yang dipublis oleh lembaga atau panitia tertentu seperti itu? Saya pernah mengikuti perlombaan, mengirim novel. Tetapi beberapa bulan kemudian itu ada pemberitahuan kalau lombanya itu dibatalkan. Karena naskahnya tidak mencukupi. Selain dari itu, kalau menurut saya, perlombaan menulis ini sebenarnya banyak sekali. Saya biasa buka Instagram itu. Itu perlombaan yang dilakukan oleh entah penerbit sendiri ataupun oleh instansi tertentu itu banyak sekali. Hanya mungkin di NTT ya hanya satu dua komunitas saja yang selama ini saya lihat mereka juga melakukan perlombaan, menggelar perlombaan menulis. Tetapi mungkin minat kita terhadap tulisan, itu juga. Karena mungkin kita tidak ada jurnal, jurnal yang terus terbit secara berkalam gitu. Mungkin komunitas-komunitas sastra dulu pernah menerbitkan tulisan-tulisan. Dan itu kan mereka menerima kiriman tulisan. Dulu itu ada Dusun Vlobamora. Saya lihat beberapa komunitas sastra termasuk Dusun Vlobamora juga mau menerbitkan kembali santaran itu. Saya pikir itu juga bagus menjadi ajang untuk ya kita mengirim-mengirim tulisan di NTT. Di NTT secara khusus. Nah, menarik soal komunitas yang concern tentang bagaimana membangun orang untuk bisa menulis gitu. Di NTT sendiri menurut informasi dari Bunga Muga atau sepengetahuan Bung sendiri, apakah memang masih ada komunitas-komunitas itu atau mulai lenyap di telan waktu ini? Ya, komunitas sastra di NTT ini ada. Bahkan akhir-akhir ini mulai bergeliat. Oke. Mungkin salah satu kelemahan kita mengapa beberapa komunitas itu menerbitkan jurnal kemudian mati. Karena ya orang-orang yang menuliskan atau mengisi komunitas itu tidak merasa bahwa kalau tidak mengirim tulisan berarti karirnya mati. Jadi kalau misalnya satu kali terbit, kemudian kali berikut tidak terbit, ya tidak apa-apa. Mungkin karena kita diisi dengan beberapa anggota yang masih berpikiran seperti bahwa menulis itu bukan karir. Jadi ya agak setengah mati kalau kita. Beberapa komunitas itu kan dihidupi oleh orang-orang yang mengenyam pendidikan seminari. Dan itu saya lihat sekarang itu hidup mungkin karena mereka memilih kebiasaan menulis. Di luar dari itu agak setengah mati. Oke. Memang ada ya, tapi pergerakannya belum semasif dulu mungkin ya. Karena orang sekarang juga lebih memilih untuk menjadi, saya lebih memilih menjadi vlogger misalkan. Ketimbang saya harus menulis begitu ya. Bapak, berdua di zaman Bapak saya yakin pasti banyak sekali ajang perlombaan menulis begitu. Bapak Marsha? Iya. Bapak Marianus? Saya masih ingat zaman Pak Musa Kabe, itu ada perlombaan menulis esay. Oke. Dan saya keluar sebagai penulis terbaik kalau tidak salah waktu itu. Oke. Artinya ada dua kali saya ikut. Baik, saya mau omong bahwa yang memicu dan memacu kreativitas menulis itu selain lomba. Nah, saya melihat bahwa bakat kepenulisan itu juga lahir secara alamiah. Jadi misalnya begini, penulis besar dari NTT itu kan Gerson Poy. Gerson Poy. Karya-karyanya diterjemahkan di berbagai bahasa. Dan dari karya-karyanya itu sudah dihasilkan mungkin puluhan doktor. Karena mereka melakukan penelitian atas tulisan-tulisannya. Nah, setelah Gerson Poy, saya tidak melihat lagi penulis baru dengan kapasitas dan kreativitas segede Gerson Poy. Tetapi kemudian muncul seorang ambuga. Saya lihat itu semacam perjalanan alam ya. Jadi dalam umur semuda ini, dia sudah menghasilkan tiga buku. Memang belum dibicarakan di tingkat nasional, tapi suatu saat nama ambuga akan berkibat di tingkat nasional. Dan itu saya lihat sebagai perjalanan alam ya. Seperti juga tokoh-tokoh di bidang apa saja. Dia sekali muncul, kemudian hilang-hilang-hilang. Tiba-tiba muncul lagi tokoh baru. Begitu juga penulis. Setelah Gerson Poy, sekarang saya pikir ambuga ini harus didorong-dorong untuk terus menulis, terus berkreasi, dan mengajarkan buku baru. Nah, gitu ya. Ada zamannya Bapak Gerson Poy, kemudian nanti di zaman ini ada Bung Ambuga Lamauran yang nanti akan mendunia juga dengan karya-karya yang pastinya ditunggu oleh banyak orang, terutama masyarakat NTT untuk, karena memang dibilang bahwa bakat menulis itu memang melahir secara alami juga gitu ya Bapak ya. Tumbuh secara alami. Nah, ini masih berkaitan dengan kaum milenial saat ini Bapak. Kalau saya sih sendiri, saya menganggap bahwa karya sastra itu berat bagi saya gitu. Kadang-kadang saya agak susah menerjemahkan gitu. Nah, bagaimana kedua narasumber saya ini, tenaga pendidik ini, bagaimana untuk membuat kaum milenial jatuh cinta pada sastra. Karena kalau kaum milenial tidak mulai jatuh cinta dengan sastra, saya khawatir ada ancaman hilangnya sastra gitu. Saya takutnya seperti itu gitu ya. Bapak Marcel, kemudian kita ke Bapak Marendis. Iya, baik. Saya kira begini. Yang paling pertama tadi, supaya jangan lupa Bapak, lomba. Lomba itu kadang-kadang bagus untuk merasang, tapi kadang-kadang juga bisa mencelakakan. Mencelakakan apabila memang mental kita untuk melomba, bukan karena menulisnya. Akhirnya ketika dia tidak dapat juara, dia merasa daun dan menurut saya itu menjadi tidak penting di dalam menurut kreatif. Jadi kalau dia ikut lomba, tetapi dia bukan mengharapkan apa yang dihadiahkan. Dia mempertaruhkan kualitas. Dan kemudian dia jangan berharap bahwa kalau dia tidak juara, lalu kualitasnya rendah. Itu sama sekali tidak ada hubungan, mestinya itu tidak ada hubungan. Nah, sama dengan tadi itu. Kenapa sekarang kalau lebih banyak misalnya yang lomba-lomba yang, ini kesebetulnya zaman juga. Dia menghendaki supaya pragmatisme itu yang lebih dipentingkan daripada imajinasi. Dan ini satu bahaya zaman sebenarnya. Oleh karena itu, hemat saya sangatlah penting untuk kembalikan kreatifitas ini kepada kekuatan-kekuatan kita berimajinasi dan membaca. Lalu mungkin pertanyaan apa tadi? Bagaimana membuat kaum milenial jatuh cinta? Nah, ini mungkin peransangan-peransangan ya. Saya kira perkumpulan-perkumpulan sastra untuk mendorong anak-anak itu menjadi penting. Kemudian kita butuh sebetulnya kaum milenial itu mempunyai komunitas-komunitas yang kuat. Sehingga meransang untuk teman-temannya. Terlalu banyak sekarang misalnya media untuk memuat tulisan-tulisan mereka. Nah, tetapi ada persoalan lain gitu ya. Persoalan apa? Apakah di sana ada proses teks yang benar-benar bahwa ini bagus, ini anak ini nanti punya masa depan. Makanya kita lihat sekarang, ada juga yang begitu muncul. Selain kopong ini, ada Mario Lavi, ada kemudian Felix Nessie. Ini anak-anak yang punya kemampuan yang luar biasa, yang sudah berbicara nasional, bahkan internasional. Dan ini menurut saya, seperti Pak Marius, ada perjalanan zaman. Bedanya dengan Gerson, Gerson ini dia hidup di sebuah era di mana yang menentukan, mendikte kita menjadi sastra vani itu adalah Jakarta gitu. Kalau buat di horizon, dianggap horizon ini merupakan sungai Yordan yang membaptiskan seorang. Siapa sih Marcella Robot kalau misalnya tulisan tidak buat di situ? Apa memang kualitas saya rendah atau apa gitu? Ternyata tidak juga. Justru saya bangga ketika misalnya ada si Felix Nessie, ada Mario Lavi, bahkan ada Misha Rappelendu. Yang dia melahirkan karyanya dari kupang sini, dari tanah yang gersang begini. Tapi dia bisa kemudian berkibar secara nasional dan internasional. Nah ini sebetulnya orang-orang ini juga dipanggil sebagai kesaksian di komunitas-komunitas. Supaya anak-anak muda kita ini terangsang gitu. Terangsang gitu. Ya untuk berkarya, menulis. Kemudian ada jatuh cinta. Iya jatuh cinta pada karya sastra. Benar. Bapak sendiri tanggapannya seperti apa? Begini. Kalau kita mencermati bakat-bakat ya, itu ada. Kalau kita ke sekolah-sekolah, kalau kita ke perguruan tinggi-perguruan tinggi, kita melihat ada bakat-bakat tertentu. Yang mau saya katakan ialah, NDT ini memang hidup dalam budaya lisan ya. Jadi karya-karya sastra lisan itu banyak. Dan itu kalau kita lihat secara budaya, karya kemampuan lisan itu diekspresikan misalnya dalam kejuaraan lomba lagu. Dari NDT ini banyak sekali orang-orang bersuara emas yang menang di Jakarta. Benar. Selain suara, nona-nona NDT juga cantik-cantik dan sempat menjadi juara dalam berbagai ajang. Di Jakarta juga. Jadi bakat-bakat seni itu ada. Kemampuan mengekspresikan secara verbal itu ada. Sekarang mungkin perlu sedikit rangsangan. Agar mereka bisa menuangkan secara tertulis. Jadi tadi sudah disebutkan misalnya Mario Lawi. Oh puisi-puisinya itu luar biasa. Dan kalau kita cermati di sekolah-sekolah, bakat-bakat itu ada. Dan kita perlu sedikit mendorong agar mereka mau menulisikannya dalam bentuk tulisan. Berarti memang ini juga berkaitan dengan bagaimana merangsang anak-anak kita mulai dari usia dini. Untuk mulai jatuh cinta pada membaca, kemudian menulis dan bisa menghasilkan karya. Nanti seperti perwakilan-perwakilan kita yang dari kaum milenial ini ya, Bapak. Ada satu pertanyaan begini, Pak. Kalau saya sih, ini bukan pengaruh sih sebenarnya. Sebenarnya era digital saat ini harusnya dia berkolaborasi. Kolaborasi untuk bisa membuat seorang Ambo Galamowuran ini untuk menjadi lebih dikenal karya-karyanya. Lebih dikenal dengan tulisan-tulisannya gitu. Tapi kenapa sekarang anak-anak kita jauh lebih memilih untuk yang lebih sederhana ketimbang menulis. Apakah memang menulis itu berat? Prosesnya seperti itu ya, Bapak? Iya, iya. Menurut tanggapan Bapak? Iya, yang pada pertama memang menulis ini, kalau kita menerima sebagainya satu yang berat, memang beratlah menulis ini ya. Yang kedua, karena permintaan dari menulis ini terlalu berat juga. Misalnya, pasti harus membaca. Kalau tidak membaca, tidak mungkin lah. Jadi yang kedua, terutama kalau menulis sastra. Kalau menulis sastra, itu ada proses gitu ya. Ada proses kontipulatif. Makanya kenapa orang bilang, oh saya menulisnya jam begini, jam begini, jam begini. Sebetulnya, karena pada saat tertentu itu, ketika dia menulis saat itu, itu lebih enak, lebih mudah gitu ya. Tetapi yang paling penting sebetulnya, terimalah menulis itu sebagai sebuah pekerjaan menyembuhkan. Iya, sebagai suatu aktivitas yang menyembuhkan. Kenapa saya bilang menulis itu menyembuhkan? Karena apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, kalau boleh ada outlet-nya melalui menulis itu. Dan caranya gampang saja. Kalau mau menulis supaya ini, gampang saja. Setelah menulis, begitu merasa kesulitan berhenti, jangan paksa. Lepas lah dia gitu. Kemudian, kalau kita mau menulis lagi, baca kembali. Tidak boleh baca di ujung bawahnya, kita mau sambung, tidak boleh gitu. Harus dari atas. Dari atas lagi gitu. Jika muncul lagi, oh ini baru kreatif. Jadi setiap kali kita, kita harus menjadi pembaca pertama untuk tulisan kita seburuk apapun. Seburuk apapun. Seburuk apapun. Makanya ketika kita menulis lima menit, kita berdialog lagi dengan tulisan ini. Kita jadi malu. Kenapa buruk begini gitu? Putusannya hanya tiga. Pertama, saya melanjutkan yang ada dengan sedikit koreksi. Yang kedua, saya melanjutkannya dengan banyak koreksi. Dan yang ketiga, saya mengubahnya sama sekali. Yang paling kreatif adalah mengubahnya sama sekali. Mengubah total, merobat total. Itu adalah tantangan seorang penulis. Jika dia putus asa, janganlah jadi penulis. Seperti Ambo Gabila. Carilah lebih baik, kita jadi tukang batu saja lah. Jauh lebih buang batu di atas terik, kita pulang tidur jenjak. Aman. Benar ya. Seperti tadi juga, sempat berbincang sebelum kita on air ini. Buka-buka lebih sering menulisnya di kebun ya? Menulisnya di kebun? Atau memang harus ada space-space tertentu yang bisa dipakai untuk mendapatkan ilham? Pertama, mungkin karena kita mencari tempat yang nyaman untuk menulis. Dan karena kebetulan waktu itu, saya di kampung. Jadi, mungkin kebun pilihan menjadi tempat yang paling nyaman lah. Jadi memang menulis itu juga butuh space yang nyaman, yang memang nyaman untuk menulis. Sehingga ilham itu keluar ya. Nah, Bapak ini menyangkut dengan minat baca gitu. Minat baca ini kan berimpas pada mau menulis juga tidak ada gitu kan. Indonesia itu kan rendah minat bacanya gitu ya, Bapak ya. Kalau boleh memberikan masukan gitu kepada, mungkin di luar sana ada tenaga pendidik yang juga menyaksikan dialog ini gitu. Apa yang harus dibuat untuk mendorong anak didik kita untuk mulai mencintai membaca? Literasi kita pasti kurang. Saya rasa kita harus mengapresiasi ya. Mengapresiasi apa yang dibuat oleh anak-anak. Jadi, kembali ke jaman kertas, memang sekarang jaman kertas juga sih. Masih. Kembali ke jaman dulu ketika belum ada laptop, belum ada gadget, kita dilatih menulis elok. Nah, menulis elok itu selalu dinilai oleh guru. Sekarang tidak ada mata pelajaran menulis elok, tapi apapun yang ditulis oleh anak itu perlu diapresiasi. Kita jarang mengapresiasi tulisan seperti saya katakan tadi, karena kita hidup dalam budaya lisan. Kita nonton TV itu lisan. Kita gosip itu lisan. Tapi ketika kita mengangkat bolpen dan menulis di kertas, itu jarang. Karena itu apa yang dilakukan oleh anak ketika dia mulai menulis di atas kertas, harus diapresiasi. Nah, apresiasi yang berikut ialah, barangkali memberikan sedikit insentif pada tataran pemerintah, pada tataran kelompok-kelompok sastra. Kira-kira begitu sehingga kebiasaan menulis itu diteruskan sebagai sesuatu yang diapresiasi oleh orang lain. Ini menulis elok yang dimaksud naik tebal turun tipis itu ya Pak ya. Tahu juga ya. Saya masih sempat gitu ya, tapi memang ditinggalkan sejak lama. Karena memang naik tebal turun tipis itu agak susah ya Pak ya. Memang merepotkan gitu. Yang ingin saya tanya di ujung pertemuan kita ini, langkah mudah gitu Pak. Ini supaya menstimulan teman-teman di luar kaum milenial ini untuk mulai cinta baca dan mulai menulis. Langkah paling mudah yang dimulai itu apa dulu Pak? Dari Bapak ini kemudian ini, dan di ujung untuk mewakili kaum milenial. Saya kira begini ya, pertama mungkin kita mau menciptakan lingkungan dulu lah. Kadang-kadang itu juga penting ya. Sekolah-sekolah kita atau lembaga pendidikan kita itu belum menjadi lingkungan literatif gitu ya. Literatif maksudnya yang membaca, yang membangun budaya, membaca dan seterusnya. Kita tidak bisa bayangkan kalau misalnya di sekolah-sekolah itu hanya ada kantin gitu. Tapi tidak ada kantin baca gitu ya. Tidak ada kantin baca. Tidak ada kantin baca. Kantin makan. Mestinya ada kantin baca. Misalnya kalau anak terlambat. Tidak harus dia keliling lapangan lari atau dia hormat bandera atau menghadap matahari. Nah itu kena tempo dulu. Kalau penyiksaan atau ganjaran di zaman literasi ini, itu sudah lain Pak. Begitu datang, Anda terlambat 15 menit, Anda baca di halaman 15 dan laporkan hasilnya. Ya itu adalah siksaan yang ilmiah, literatif. Atau misalnya hari ulang tahun guru. Tidak usah lah dia bawa kado gelas atau bawa aku atau bawa apa, buatkan saya sebuah puisi untuk guru gitu. Dibacakan di depan kelas. Ini kan menjadi luar biasa gitu. Dan itu yang menurut saya. Kemudian di rumah juga. Rumah tangga kita ini bukan rumah tangga literatif. Sambil icap rokok lalu dia suruh anak, eh kau baca dulu kah? Sementara, nah ini sebetulnya lingkungan tidak literatif. Kemudian di lingkungan sosial. Di bandara-bandara kita itu jarang menyediakan bacaan-bacaan. Atau di atas pesahabat itu kadangkala itu majalah yang berbulan-bulan. Dan yang membaca juga tidak ada gitu ya. Karena ini menjadi persoalan. Jadi lingkungan kita sebetulnya lingkungan yang belum mendukung untuk aktivitas membaca dan menulis. Akhirnya membuat orang, membuat anak-anak juga jadinya tidak tertarik dan tidak jatuh cinta pada menulis. Ini dimulai dari rumah. Harusnya dimulai dari rumah dengan mulai membiasakan di rumah itu harus mulai baca. Baca. Bapak juga baca. Bapak baca, anak ikut baca. Jangan bapak ngerokok, anak disuruh membaca. Silahkan Pak. Saya teringat guru bahasa Indonesia saya di SMA dulu. Namanya Paternadus Kota. Beliau bercerita tentang seorang sastrawan, sastrawati yang bernama Enhadini. Kebiasaan Enhadini itu setiap pagi sebelum sikat gigi, sebelum ke kamar mandi, dia mengambil selembar kertas dan mulai menulis. Menulis apa saja. Dan apa yang ditulis disimpan. Mungkin yang ditulis hari ini tidak ada hubungan dengan yang kemarin. Tapi semuanya disimpan. Setelah setahun dibongkar-bongkar, ada butir-butir mutiara yang bisa dirangkai kembali. Dan itu yang biasa kita lakukan dengan diary atau buku harian. Anak-anak kalau dilatih menulis buku harian dan kemudian dia membuka, barangkali ada butir-butir mutiara yang bisa dirangkai menjadi sebuah karya. Itu sebuah kiat bagaimana melatih anak-anak menulis. Mulailah menulis apa saja ya. Apa saja ditulis. Meski memang tidak ada kaitan, tapi mulai menulis. Memang kalau mau berjalan harus mulai dengan langkah pertama. Kalau kita sudah mulai dari rumah, kemudian di sekolah dengan budaya literasi. Lingkungan kita juga menyediakan banyak bahan bacaan. Kemudian juga memulai dengan menulis sederhana. Setiap harinya tentu juga akan terus menumbuhkan minat. Dan akhirnya jatuh cinta pada dunia sastra. Mulai dengan menulis. Terakhir silahkan. Kalau saya, biasanya kan bertemu dengan orang yang bercerita bahwa mereka bisa membicarakan sesuatu, tapi tidak bisa menuliskannya. Jadi mereka memiliki ide-ide yang ada di dalam kepalanya, tetapi setengah mati kalau menuliskannya. Tetapi mereka lancar bercerita. Jadi kalau dengan keadaan seperti itu, mungkin salah satu cara yang dilakukan adalah menulis sementara membayangkan bercerita. Jadi saya pikir itu mungkin salah satu cara supaya apa yang dia bicarakan bisa dia tuliskan. Sementara dia sudah memiliki kemampuan yang tinggi dalam bercerita. Saya pikir dia memiliki potensi yang besar juga untuk menjadi penulis. Kalau mungkin dengan menerapkan salah satu cara tadi. Nah, kalau boleh saya tambah sedikit. Karena pemanfaatan sosial media saat ini, mulai dari rumah itu mengontrol anak-anak apa yang ditulis. Kemudian kalau mau mulai dengan mau menulis apa saja, boleh juga di sosial media. Boleh ya Bapak ya? Boleh sekali. Tapi dalam kontrol orang tua, sehingga anak-anak kita yang mulai tumbuh, mulai berkembang ini, tetap dalam rule dan aturan yang tepat, sehingga menumbuhkan minat dan kecintaan mereka terhadap membaca, menulis dan siapa tahu, anak-anak kita yang ada di rumah, mungkin orang tua yang saat ini sedang menyaksikan program ini, anaknya muncul sebagai seorang penulis yang hebat dari Nusa Tenggara Timur. Demikian ya Bapak ya? Terima kasih sudah mau mampir di dialog publik untuk edisi hari ini. kami sangat berharap kita bisa berjumpa lagi di tema-tema yang tentunya lebih menarik dan menginspirasi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Dan pemirsa tanpa terasa satu jam sudah, hari ini saya Edno Taupan ditemani oleh tiga narasumber saya, menemani Anda dalam dialog publik. Tetap saksikan dialog publik hanya di TVRI Media Pemersatu Bangsa. Akhir kata, saya Edno Taupan, atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!